Intro Dengan ibu siapa ibu? Dengan ibu Sri Muryani dari Banyuwangi Selamat pagi dan semangat ibu sampai kota Solo Sangat semangat Ibu Sri Muryani ini kehadiran yang keberapa kali untuk kota Solo ini? Kalau saya ini yang kedua Saya suruh mengantar ibu saya, ibu Aslimah Ibu Aslimah dari Banyuwangi juga Kedua kali, yang pertama datang dengan siapa? Saya sendirian Sendiri? Kapan itu ibu? Tanggal 8 Januari Hampir setahun yang lalu, akhirnya sekarang rawuh lagi ke kota Solo Mengantarkan ibu dan siapa ini? Sama bule, sama bule saya Ini rombongan bertiga, ibu Sumarni Ini dengan semangat apa yang membawa ibu ke kota Solo? Tahu dari mana ini ibu? Ini saya tahunya awalnya dari bapak saya Bapak saya itu bilang Nduk Oh bahasa Banyuwangi Nduk juga ya? Iya Iya gimana ibu? Kamu harusnya dengerin ini, pengajian ini Katanya Bapak Sukina itu hebat gitu Saya kan, lho, apa itu, apa itu, katanya itu Pedomanya itu Al-Quran sama hadis Hadis itu ada yang, apa itu katanya Ada yang Terputus, ada yang suheh Kok ada yang palsu? Kaget, baru tahu Terus dikasih sama bapak itu Sampai semangatnya bapak saya itu Sampai saya suruh beli itu Parabola juga gitu Oh bapak? Malah yang menyemangati ibu ini bapak Bapak siapa bu? Bapak Suwandi Bapak Suwandi? Sekarang masih ada di Banyuwangi Iya, ini pasti mendengarkan ini Assalamualaikum Pak Suwandi Assalamualaikum Bapak Saya sudah sampai Solo Alhamdulillah Dan bapak mengenal dari mana bu? Kok beliau langsung tahu Awalnya gini bu, kan TV di rumah saya itu kan Enggak jelas gitu ya TV-nya enggak jelas Jelasnya itu pakai parabola Terus Bapak suruh beliin Terus dia muter-muter gitu Kok, loh ini kok ada Anu, apa itu? Pengajian Ustad kok bagus banget Katanya didengerin kok Kok anu Mak, mak ini loh Anu, apa itu? Kok enak ini didengerin gitu Terus Dengerin terus Katanya itu saya Disuruh dengerin Pertamanya saya mengabaikan Terus Kok enak didengerin Oh Pak ini kok kayaknya Ada yang Apa itu? Pasundanya kok Hadisnya jelas sekali Ya, ya Dasar-dasarnya ada Dasar-dasarnya ada Terus Saya disuruh Apa itu? Kamu itu ikut ke Solo Bilangnya gitu Itu setelah berapa lama mendengarkan bu? Sampai ada keinginan Bapak? Saya dua bulan bu Dua bulan mendengarkan Rutin Terus kan Kundangan ke tempat Anu saudara sini Di Solo juga Ada keluarga di Solo Di Colomadu Colomadu ya Angkatan disitu kan Temantenan Terus waktu Desnya temantenan Saya tidak ikut Bapak Bapak sama Ibu Ikut di gedung 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 mantan Apa gedung pengajian? Oh gedung mantan Tapi saya semangat ke sini Sudah Pak Saya tidak Saya ingin Jadi tujuannya kondangan Kalau Bapak kondangan saja Ibu malah ngajinya saja Alhamdulillah Malah juga jolokin sama saudara Gini Ah Bu Ustadz katanya Oh Bu Ustadz Alhamdulillah Insya Allah ya Bu Nah Ibu Sumarni Setelah sehampir setahun ya Ini mendengarkan Persada FM Kesan-kesan yang Ibu rasakan Tadi apa Bu? Manfaat badi diri pribadi Misalnya Ya jadi tahu Bu Aturan-aturan yang salah Yang pedomanya Oh kalau yang Apa itu? Yang tidak ada pedomanya Ini Baru ketahuan sekarang Padahal selama ini mengamalkan Itu jelas gitu Terus Apa itu? Gimana? Saking bahagia sekali Ya gimana Bu? Apa itu? Mohon maaf Ini pakai mikrofon Sampai bingung ini Ibu Sumarni Saking bahagianya Beliau Dari Banyuwangi Ini bertiga Kapan Bu? Berangkatnya? Saya Jumat sore Bu Jumat sore Jumat sore Sampai sini Jam 6 pagi Ibu kalau kesini kan Apa itu? Kalau Pak Naik besi itu Mabuk gitu loh Bu Mabuk Nanti kalau langsung Sabtu sampai pagi Kasian masih lelah sekali Terus Kesini Bawa Bawa barang itu Sama Pak Satpam itu Pak saya mau nginep disini Awalnya Memang Bapak itu mungkin ya Gimana ya Soalnya Saya bertiga perempuan kan Oh iya iya Apa di hotel aja ya Bu Terus saya Lupa kalau di hotel disini Dimana yang dekat Terus kayaknya Bapak Umar kemarin ya Oh Pak Umar Pak Satpam ya Ya Pak Satpam Terus gimana Yang gini aja Bu Nanti saya bilang Sama pengurus ya Disampaikan Bisa apa enggak Soalnya disini Keberadaannya Terbuka gitu Itu kalau tidur Putri ini ya Dijaga Sekali Kalau sulit ya Mending disini Ibu itu pengennya nginep Disini Katanya Bapak kan Boleh Mendengarkan dari Wawancara gitu ya Bapak kesini kan Oh Bapak Nginep Pernah nginep gitu Gak taunya kalau perempuan Gak boleh Perempuan beda ya Terus gak taunya Pak Umar Cari kebijaksanaan Dari pengurus Sama pengurus gitu Untuk boleh apa enggak Gak taunya boleh Alhamdulillah Ibu bilang Semangat seneng gitu Bu Terus Ibu seneng disini Gak taunya Dijamin juga Alhamdulillah Kebetulan begitu ya Bu Ada Katanya Seadanya Tapi kok enak-enak Alhamdulillah Ya nanti kapan-kapan Kita ke Banyuwangi ya Bu Sudah ada pengajian Di Banyuwangi Barangkali Ini tadi Barusan ketemu Gak tau Bapak yang dibawa itu Ngasih nomor telepon saya Ada loh Bu Pengajian Di Banyuwangi Yang namanya Pak Safi Katanya di Banyuwangi Saya tadi dikasih Nomor telepon Nomor telepon Pak Safi Banyuwangi Suruh ngumpul Disitu katanya Oh begitu Nanti saya hubungi Oh nanti ngumpul Oh iya Nanti ketemu Pak Safi Oh iya Alhamdulillah Nanti mudah-mudahan Ini rekan-rekan Yang ada di studio Bisa menginformasikan Kajian terdekat Di Banyuwangi Barangkali Kalau ada kajian Di sana berminat Sangat berminat Sangat berminat Bu Saya berminat Solo aja Ditempuh ya Bu Sampai mabuk Oh sampai mabuk-mabuk Subhanallah Mudah-mudahan Segera sehat ya Ibu Marni Dan pagi ini Sudah semangat Untuk bisa mengikuti kajian Ibu Sumarni Kedua kali hadir Di pengajianat pagi Kesan pertama Yang didapat Waktu itu apa Bu Kesan ke sini Iya Kesannya sangat seneng Bahagia gitu Kok saya sampai Sampai kesini Banyuwangi ya Bu Yang gak ada sanak saudara Datang hanya untuk Belajar agama Sebelum meninggal Kok ada Menemukan Haji Kayak gini gitu Bagus katanya Sampai dia itu nangis Kemarin Malah gini Pak Pak Umar Mas yang Apa itu katanya Radio dibanting Sama orang tuanya Itu mana Terus sama Pak Umar Mas Randy itu Dikenalkan Kenalan sama Mas Randy Jadi langsung ketemu ya Jadi itu bukan cerita bohong Bukan dibuat-buat Betul-betul ada Oh iya Terus makin yakin Kalau mendengarkan dari rumah itu Sampai nangis loh Bu Ceritanya Mas Randy Ketemu Mas Randy Alhamdulillah Ini dari Banyuwangi ya Bu Sebetulnya selama ini Yang ibu rasakan Ketika belajar agama itu Seperti apa Bu Terutama di sekitar di Banyuwangi Iya sebelum mendengarkan Ada perubahan tidak Dengan ketika sekarang sudah mendengarkan Perubahannya ya ada lah Bu Soalnya Kalau dulu Kayaknya Nyepiliin Tanya Al-Quran Tapi gak tahu terjemahnya Yang jelasnya itu gimana Kadang kan membaca itu Kurang jelas gitu Asal baca Kalau disini kan Bapak Ustadz Sukinos Sangat jelas Walaupun Kayaknya orang bodoh aja Dengerin itu Bisa jelas gitu loh Bu Jadi jelas Maksudnya egaliter ya Dari kalangan manapun Mendengarkan itu Bisa menerima dengan mudah Ini sebenarnya Adik saya juga Yang namanya Adik saya Eswanto Juga ingin kesini Tapi mabuk Ya Allah mudah-mudahan Disembuhkan dari mabuknya Bisa hadir ke Solo Ngomong-ngomong Keluarga sudah banyak Bu Yang mendengarkan MTA FM ini Kalau kalangan keluarga saya sendiri Ini Sudah Nungikutin Bu Sampai Mengamalkan juga Bapak itu sampai Apa itu Dandandin itu loh Bu Salon yang gede banget Biar kenceng Biar kenceng Biar tetangga itu Badan Dengar Eh katanya ada yang gak suka Terus dikecilin Besok dikecilin aja dulu Ini di daerah mana Bu Mendengarkannya Bu Tinggalnya Banyuwangi Ini daerah sumber asli Paling selatan sendiri Daerah wisata Betul Bu Kerajakan Purwo Kerajakan Oh di Alaspurwo Alaspurwo Oh itu berarti Dekat ini ya Bu Ya apa namanya Cagar alam yang Disana Merubetiri Oh iya Berarti ibu di Jember selatan Disana kultur masyarakatnya Banyuwangi Jauh sekali Bu Sampai sini berapa jam Mungkin 24 jam Bu Oh 24 jam 12 jam Eh 12 jam 12 jam ya Subhanallah Ibu Sumarni Ini sudah berkeluarga Putra putri Sudah Anak saya satu Sekolah di Malang SD SMP Kuliah Oh masih muda sekali Putranya sudah mahasiswa Alhamdulillah Nanti putranya juga barangkali bisa diajak mendengarkan Karena kita juga bisa Lewat HP Oh lewat HP Alhamdulillah Putranya juga sudah mendengarkan Terima kasih ibu Sudah mengenalkan kajian kita Melalui media yang bisa diakses ya Jauh Di Banyuwangi Bisa mendengarkan lewat parabola Lewat fleksi Kemudian juga lewat internet Alhamdulillah Sebelum diakhiri bu Sebetulnya Ingin menyampaikan apa Pada kesempatan ini Mumbung ketemu dengan Saudara-saudara kita semua Ini kemarin Bapak pesen Apa itu Suruh beliin Katanya suruh beliin Brosur-brosur itu Dikumpulin Dikasihkan sama yang Suka-suka mendengarkan itu bu Ini tadi Enggak taunya Minta langsung dikasih gitu Brosur ini Nanti oleh-oleh dari Solo Bawakan brosur Gratis ya bu Alhamdulillah Nanti bisa dibaca Di sana banyak bu yang mendengarkan Tetangga-tetangga Bapak kalau dengerin itu Kenceng ya Alhamdulillah Aktivitas sehari-hari Apa ini bu Berdagang Radio komunitas Di radio komunitas Oh ibu juga siaran Iya Tapi komunitas Iya iya Alhamdulillah Ini ternyata juga seorang penyiar Radio komunitas Begitu Mudah-mudahan nanti Kita bisa ada kerjasama Untuk bisa menyiarkan Di sana bu Karena saat ini Kita siarannya sudah di Saya ingin tanya Boleh enggak Oh menyiarkan Kasetnya Sidi Mau disetel di sana Oh baik Nanti bisa berhubungan langsung Dengan radio Persada FM Barangkali ya bu Mudah-mudahan dakwah kita Sudah sampai Menado Sudah sampai Kalimantan Sudah sampai Padang Aceh ini Banyuwangi sebentar lagi Insya Allah ya Melalui radio apa ini ibu Radio komunitas Pariwisata Serikandi FM Serikandi FM Radio pariwisata Tapi menyiarkan dakwah Boleh ya bu Justru disitulah Poin plusnya nanti Ibu Sumarni Terima kasih Ibu Sri Muryani Terima kasih banyak Atas waktunya Insya Allah kita jumpa lagi Lain waktu Mudah-mudahan sudah tidak Mabuk lagi Salam untuk ibu Melanjutkan kembali Perjalanan ke Banyuwangi Selamat Insya Allah salam untuk Bapak Dan selamat mengikuti kajian Ibu Sri Muryani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax